Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Game TV Official Di video kali ini saya akan share ke kalian satu lagi Gcam dari BSC ya teman-teman Dan ini adalah Gcam BSC Special Edition Yaitu Special Edition Photo Landscape atau foto-foto pemandangan Jadi di Gcam ini sudah ada untuk Custom Live khusus untuk Beauty Landscape ya Yang mana Custom Live ini cocok banget untuk foto-foto pemandangan Dan contoh-contohnya seperti ini teman-teman Ini semuanya adalah foto yang saya ambil menggunakan Gcam ini Dan tanpa melalui proses editing ya Semuanya asal jepret ya Dan hasilnya seperti ini seperti yang kalian lihat di layar Oke seperti apakah review lengkap dari Gcam ini Dan bagaimana cara installnya Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Oke untuk selanjutnya langsung saja kita install Di sini untuk apk nya sebesar 131,18 MB Oke untuk based on Gcam nya 81101 ya Atau Gcam Pixel 5 Dan di sini akan saya sediakan juga untuk config nya Yaitu config beauty landscape Sambil menunggu proses installnya selesai Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe nya Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke teman-teman Langsung kita buka ya Kemudian kita izinkan semuanya Oke sampai disini proses installnya sudah selesai Selanjutnya usahakan setelah install Gcam kalian lakukan clear data terlebih dahulu Dengan cara keluar Selanjutnya di Gcam nya sini ditekan lama Selanjutnya pilih info APL Lalu hapus data Hapus semua data dan oke Selanjutnya buka lagi Gcam nya Kemudian izinkan semua ya Oke Untuk proses instalasi nya sudah selesai Selanjutnya Gcam ini bisa menggunakan config dan bisa juga tanpa config Nah keunggulan dari Gcam ini adalah ada disini ya teman-teman Jadi untuk custom lib nya dia bisa dirubah untuk custom library ada tiga disini Yaitu custom library Google Kemudian beauty landscape dan juga R101V33 Jadi yang untuk foto pemandangan itu menggunakan yang beauty landscape ya Ini untuk foto pemandangan Gunakan yang beauty landscape Kemudian untuk foto objek manusia saya sarankan menggunakan Google atau R1 saja ya Yang bawah ini Ini untuk foto objek manusia biar kulitnya enggak kuning ya Dan juga bisa menggunakan Google 81 ini Oke Yang pertama Untuk pindah ke custom lib Usahakan selalu di restart ya Untuk Gcam nya Cara restart nya seperti ini Keluar dulu Kemudian Kita clear seperti ini Jadi setiap kali pindah custom lib Usahakan Keluar dulu ya Seperti itu teman-teman Nah dia sudah berubah menggunakan custom lib Punyanya beauty landscape Ini untuk foto-foto objek landscape ya Atau objek pemandangan Tinggal di cepet aja seperti ini Kemudian untuk Gcam ini juga support ultrawide ya Termasuk disini 1,4 ini adalah lensa ultrawide Oke Ini untuk ultrawide Dan ini untuk lensa utama Kemudian 1,8 ini adalah Untuk lensa makro ya Oke Untuk lensa makronya work Oke Seperti ini teman-teman Dan Antara satu handphone dengan handphone yang lain Itu tampilan Auxline nya berbeda-beda ya Untuk di Redmi Note 10 Tampilannya seperti ini 1,0 ini adalah lensa utama Kemudian 1,4 ini untuk lensa ultrawide Dan 1,8 ini untuk lensa makro ya Seperti ini teman-teman Dan berbeda lagi Jika di HP yang lain Contohnya seperti ini Ini di HP Redmi Note 8 ya Untuk di Redmi Note 8 Tampilannya seperti ini Ada 0,6 0,9 1,0 Dan 1,1 Untuk ultrawide nya Di Redmi Note 8 Ini 0,6 ini ultrawide ya Seperti ini teman-teman Jadi Berbeda ya Antara satu handphone dengan handphone yang lain Menyesuaikan dengan lensa yang dipakai Oke Kalau handphone kalian hanya ada dual camera Maka disini hanya muncul Dua pilihan saja Oke Jadi menyesuaikan dengan lensa yang ada di HP kalian Oke Pokoknya intinya penggunaan Geekcam ini Kalau untuk foto pemandangan Tinggal dirubah Untuk Custom lip nya ya Dirubah ke Beauty Landscape Seperti ini Kemudian Setelah pindah Usahakan keluar ya Kemudian Kita buka lagi Dan siap untuk foto-foto Landscape atau pemandangan Kemudian Kalau mau pindah Untuk Custom lip yang lain Contohnya Mau foto objek manusia Untuk foto selfie Dan lain-lain Silahkan dirubah lagi Untuk Custom lip nya disini ya Teman-teman Oke Custom lip nya Pakai yang Google atau R1 Oke Saya gunakan R1 Coba Kemudian Usahakan keluar dulu Setelah Pindah Custom lip Biar benar-benar Berubah Oke Kalau sudah seperti ini Siap digunakan Untuk foto-foto Objek manusia Kita coba Oke Seperti ini Teman-teman Semua fitur Berjalan dengan lancar ya Teman-teman Mulai dari Mode malam Kemudian Mode potret Kamera Video Termasuk Untuk Gerak lambat Atau slow motion nya Juga walk ya Lalu timelapse Untuk slow motion nya Di Redmi Note 10 Masih agak Ini ya Agak ngelag ya Untuk Namun untuk di Redmi Note 8 Untuk slow motion nya Lancar teman-teman Kita coba ya Yang di Redmi Note 8 Oke Untuk slow motion Redmi Note 8 Lancar Jadi Masing-masing Handphone Berbeda-beda ya Teman-teman Kemudian Timelapse Oke Lancar Kemudian Di mode lainnya Untuk panorama Photosphere Playground Semuanya Bisa digunakan Oke Oke Bisa ya Untuk playground nya Dan playground ini Install sendiri ya Teman-teman Jadi Playground ini Nggak include Geekamp nya Kalian harus install Silahkan Untuk tutorial nya Klien cek Di deskripsi Oke teman-teman Sudah cukup ya Dan Satu lagi Yang terakhir ya Jika Kalian Mau menggunakan Config Nanti akan Saya sertakan juga Untuk config nya Di deskripsi ya Caranya Yang pertama Kita buat dulu Folder config nya Dengan cara Masuk ke menu Setelan Kemudian Ke bawah Teman-teman Ini ya Create XML Create XML Oke Lalu Pilih Save ya Kemudian Kita Save Oke Kemudian Selanjutnya Kalian Download ya Untuk XML Atau Config nya Kemudian Config yang Sudah kalian Download Kalian Pindah Atau Kalian Copy Ke Penyimpanan Internal Selanjutnya Pilih Folder Geekamp Lalu Pilih BSC Kemudian Tempel Di dalam Folder BSC Jadi Menyimpannya Di Geekamp BSC Oke Selanjutnya Buka lagi Geekamp nya Lalu Kita Lakukan Restore Config Dengan Cara Tap Dua Kali Disini Teman-teman Bagian Hitam Hitam Disini Selanjutnya Pilih Config Yang Barusan Kita Copy Tadi Selanjutnya Kita Update Oke Seperti Itu Saja Untuk Pindah Config Nanti Akan Saya Buatkan Juga Untuk Config Foto Selfie Atau Objek Manusia Biar Kalian Tidak Perlu Merubah Melalui Sini Jadi Nanti Langsung Saya Buatkan Config Nya Saja Jadi Kalian Tinggal Pilih Saja Disini Yang Kalau Mau Untuk Foto Landscape Atau Foto Pemandangan Tinggal Pilih Yang Landscape Ini Kemudian Kalau Mau Foto Objek Manusia Tinggal Pilih Yang Objek Manusia Nanti Akan Saya Sepertakan Di Deskripsi Untuk Config Oke Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Comment Dan Juga Subscribe Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Inilah Beberapa Contoh Foto Yang Diambil Menggunakan Gicam Diambil